Polres Sumenep mulai mengoperasikan pos penyekatan di perbatasan Pamekasan Sumenep sejak hari Senin 19 April 2021. Pos penyekatan ini didirikan di Desa Rombosen, Kecamatan Pragaen, Kabupaten Sumenep dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan mempertahankan zona hijau di Kabupaten Sumenep. Kapolres Sumenep AKBP Darman mengatakan, nantinya setiap kendaraan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Sumenep akan dicegat oleh personel gabungan dan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Patugas gabungan ini terdiri dari pihak kepolisian, TNI, BPBD, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Sumenep. Namun kalau mengatasi seperti itu, nanti kita laksanakan pengecekan kepada bis-bis malam yang jurusan Jakarta Sumenep itu kita nanti kita cek. Jadi, bang itu kita cek, sembling kita lapan-bis malam yang jurusan Jakarta Sumenep. Apabila ditemukan ada yang reaktif, nanti kita akan karantina. Karena itu kan orang Sumenep, kecuali bis-bis siara. Selama bulan kematian kan tidak ada bis siara. Jadi, kita berlaku bis siara itu nanti pasca, remoto. Kalau bis siara nanti kalau ditemukan salah satu penemuan nyata yang reaktif, jadi kita pos. Selain itu, pos penyekatan di perbatasan Pamekasan Sumenep dipersiapkan sebagai pos mudik lebaran 1442 Hijriah. Mengingat pemerintah pusat melarang mudik lebaran di tahun ini. Diketahui terdapat pembagian shift personel di pos penyekatan perbatasan Pamekasan Sumenep, yaitu shift pagi dan malam. Pos penyekatan ini akan terus dioperasikan hingga wabah COVID-19 sudah benar-benar tidak ada. Dan pihaknya berencana akan menambah pos penyekatan di perbatasan jalur pantura, yaitu di Pasongsongan, Guluk-Guluk, dan di Pelabuhan. Taufik Hidayat, Suley Sulaiman, KMA Fisumenep, melaporkan.